Halo guys, jadi kali ini konten yang mau aku bahas drama yang diperankan oleh aktor ganteng yang dimana dia meskipun udah ajusi tapi rasa opa siapa lagi kalau bukan si sempat dia tuh ahli dalam hal anak orang kaya dan yang miliki karakter dingin tapi dia romantis oke, let's watch it for the list Sunhun berperan sebagai pansahun, suami boheom yang berprofesi sebagai pengacara dalam hal ini tuh menceritakan kisah tiga wanita guys yang bekerja di program radio lokal tapi tidak menyadari jika rumah tangganya tuh lagi kena guncangan hebat dalam hal ini tuh cocok banget buat kalian pecinta dalam mengajang ceritanya tuh masih realistis, bener-bener realistis dan banyak pelajaran dari drama ini drama ini tayangnya dari tanggal 23 Januari 2021 sebenernya masih ongoing jumlah episodenya 16 jenri drama, romance, kehidupan, drama, keluarga, dan major stasiunnya di hit TV Chosun di level up, Sunhun berperan sebagai Andante Andante ini merupakan seorang direktur perusahaan restrukturisasi yang perfeksionis banget dan seorang lelaki dingin yang selalu tampil dengan ekspresi yang datar jago banget sih dia kalau urusan kayak gitu nah sedangkan si Nyongwa wanita yang ditemui Andante memiliki karakter tuh berbanding terbalik itu loh sama karakternya si Andante dan dia wanita yang sangat penuh semangat keduanya akan sering terlibat pertengkaran dengan adegan komedi romantis yang sangat menghibur cocok sih buat kalian yang pencinta drama romance comedy drama ini tuh sudah tayang di tanggal 10 Juli tahun 2019 jumlah episodenya 12 jenrenya bisnis romance comedy stasiun di MBN dia berperan sebagai seorang bintang halyu yang memiliki persona yang memikat dan dia juga dikenal sebagai The Man of Asia namanya adalah Kang Joon-yuk Kang Joon-hyun ini tuh memiliki kehidupan yang super mewah dan itu tuh berbanding terbalik dengan Lee Yeon-so yang memiliki kehidupan yang biasa-biasa aja namun ada suatu kejadian yang tidak disengaja dia terbangun guys dari rumahnya si Yen-so karena adanya insiden itu otomatis kan Juni juga merasa aneh ya dan kehidupannya tidaklah berbalik kayak gitu drama ini nih sudah tayang di tanggal 1 November tahun 2018 jumlah episodenya 10 jenrenya romance comedy stasiun Vicky dan Oksu-shu kali ini dramanya tuh berdasarkan dari web komik May Mu Yisori oleh Jo-suk disini sih Sung Hoon berperan ya sebagai yang namanya Jo-suk jadi drama ini tuh menceritakan kehidupan penulis webtoon terkenal bernama Jo-suk cuma dikemas dalam keadaan komedi gitu loh jadi tuh bener-bener buat ngakak jadi cocok sih buat kalian yang mencinta drama komedi drama ini tuh sudah tayang di tanggal 29 Oktober tahun 2018 jumlah episodenya 10 jenrenya komedi family sitcom terus stasiuninya di KBS 2 disini Sung Hoon berperan sebagai Kang Shin Yuk seorang mantan produser dari Red Queen drama ini tuh merupakan seris drama Korea Selatan yang berdasarkan seris video game The Idol Master di Badai Namco Entertain drama ini sudah tayang pada tanggal 28 April tahun 2017 jumlah episodenya 24 genre dramanya persahabatan dan musik untuk stasiun yang menayangkan SBS Plus disini Sung Hoon berperan sebagai Cha Jin Bu seorang putra dari Chebou Family yang menjalankan perusahaan besar jadi itu drama ini tuh hype banget pada masanya serius bagus sih nah cuma disini dia karakternya tuh gak banget ya dalam arti tuh orang yang gak pernah serius dalam urusan cinta sering gonta ganti wanita dan menjalani hidupnya tuh dengan mencoba satu klub malam ke klub malam yang lain tapi dia berubah guys setelah ketemu dengan Lyumi seorang wanita polos yang belum pernah punya pacar mereka memiliki hubungan satu malam atau one night stand dan bertemu kembali setelah 3 tahun drama ini sudah tayang pada tanggal 17 April tahun 2017 jumlah episodenya 13 genre-nya ada persahabatan komedi, romans, kehidupan, dan drama untuk stasiunnya di OCN tapi diberada dengan OCN biasanya ya disini Sung Hoon berperan sebagai Kim Sang Min seorang model yang menjadi golf profesional dan ceritanya tuh dia tertarik pada Yeon Tae yang diperankan oleh Shin Ye Sun tema dari drama ini tuh tentang kehidupan yang realistis kayak slice of life gitu loh guys tapi dikemas dalam arti tuh konsepnya tuh dengan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari dan mereka tuh bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan kepala dingin berkat drama ini dia bisa mendapatkan best new actor dan best couple dengan Shin Ye Sun di KBS Drama Awards drama ini sudah tayang di tanggal 20 Februari tahun 2016 jumlah episodenya 54 untuk genre dramanya sendiri ada komedi, romans, drama, keluarga, dan melodrama stasiunnya tuh di KBS 2 disini Sung Hoon berperan sebagai Jang Jun Suk seorang petarung amatir yang dilatih So Ji Suk hingga menjadi petarung terkenal tingkat dunia dia mendapatkan peran sebagai second couple jadi hubungan dia tuh dengan seorang artis di drama ini tuh guys tapi ya kisah cintanya tuh bener-bener deh gak kalah manis, gak kalah sweet sama lead couple-nya lead couple-nya tuh karakter yang dimainkan oleh Shin Mi Ah dan So Ji Suk dramanya sudah tayang pada tanggal 16 November tahun 2015 jumlah episodenya 16 genre drama, persahabatan, komedi, romans, olahraga dan stasiunnya di KBS 2 disini Sung Hoon berperan sebagai Lee Kang Hoon seorang direktur perusahaan terbesar Korea yang berhati dingin, egois terhadap orang lain di sekitarnya bener-bener sih kalau dia udah kayak gitu tuh auranya beda, ganteng banget cuma suatu saat dia kehilangan anjing kesayangannya yang ditemukan oleh Chah Yun Su yang merupakan seorang wanita berprofesi sebagai dokter hewan hubungan mereka yang kurang baik sejak pertemuan pertama lambat laun tuh menjadi hubungan percintaan yang sangat romantis bagus sih kayak romansnya dapet komedinya juga dapet tapi ini tuh web drama guys tayangnya pada tanggal 23 Agustus tahun 2015 jumlah episodenya 20 genre komedi romans stasiunnya Never TV Cash di drama ini Sung Hoon berperan sebagai Min Su setelah dia mengalami kecelakaan yang drastis Min Su ini dibawa ke rumah sakit dan masuk kamar yang berjumlah 6 orang guys setelah tak sadarkan diri dia kan pasti terbangun nah ketika terbangun dia ini dikelilingi oleh wanita-wanita dari cerita mereka ini kita itu dapat belajar dengan diiringi humor dan misteri drama ini tayang pada tanggal 31 Desember 2014 jumlah episodenya 5 genre-nya kesehatan dan kehidupan untuk stasiunnya ada Never TV Cash drama ini mengangkat kisah cinta segitiga antara Kang Muyo Han Yurim dan Han Jojo yang biasanya dua lelaki satu perempuan tapi kali ini dua perempuan satu lelaki terus Sung Hoon ini berperan sebagai Kang Muyo seseorang yang ditinggalkan oleh kasihnya yang bernama Han Yurim dan dia tuh muncul dengan dua karakter guys ada bad boy dan juga lelaki baik awalnya nih si Muyo ini gak bisa move on dari cinta pertamanya itu tapi dia jatuh cinta dengan Han Yujong yang merupakan adik dari mantan pacarnya tersebut asli dari drama ini kayak berasa gila ya dunia sempit ini terus masalah muncul saat orang tua Han Yurim dan Han Yujong ikut campur saat Muyo mulai menjadi kasih dengan Han Yujong drama ini tayang pada tanggal 28 September tahun 2013 jumlah episodenya 47 genre dramanya ada bisnis romance drama family stasiunnya di SBS drama ini tayang pada tanggal 23 Januari tahun 2011 jumlah episodenya 52 dan jenrenya romance drama keluarga melodrama stasiunnya di SBS oke itu tadi adalah drama-drama yang diperankan oleh Sunghun dari awal debutnya hingga drama yang terakhir di bulan Januari tahun dari 2021 untuk rekomendasi drama dari aku itu di judulnya ada tanda bintangnya ya sekian dari aku and see you on the next content bye 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 Terima kasih.